sobat fixpin ketemu lagi sama saya dalam channel fixpin indonesia kali ini saya akan memberi sedikit tutorial tentang bagaimana cara melakukan scan dokumen pada printer ldk60 seperti yang kita ketahui bahwa printer tipe ldk60 merupakan salah satu printer yang memiliki fasilitas lengkap print copy dan scan sebelum memulai jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya karena kami akan memberikan banyak tutorial dan review produk seputar printer untuk melakukan scanning menggunakan printer ldk60 pertama kita perlu menelodot softwarenya terlebih dahulu kita langsung ini adalah tampilan awal dari web appsen resmi di Indonesia ketika kita mengasuki web ini maka secara otomatis web akan mendeteksi versi Windows yang kita gunakan kali ini saya menggunakan Windows 10 dengan 64 bit kita klik pada bagian driver jika kita ingin melakukan scan melalui dk60 makanya kita scander driver untuk Windows melalui dk20 di Indonesia untuk beberapa tipe L7 selainnya, sepiklal280 udah tua2 dan sepain dan sepainnya kita terset kita tunggu beberapa saat hingga kita selesai setelah kita download langsung kita akan menginstalan selamat menikmati tunggu beberapa saat sampai proses installing otomatis selesai kita cek di desktop maka akan ada aplikasi absen scan lalu kita buka aplikasi tersebut setelah kita buka aplikasi absen scan jangan langsung melakukan proses scanning kita masuk ke menu customize dulu kita atur pengaturannya saya pilih di centang disini agar area dari scan bisa penuh kalau saya pilih dash removal agar gambar-gambar atau noise-nation tidak terscan lalu kita pilih file save setting nah disini kita akan memilih bentuk jadi dari hasil scan nya api itu fitnet jipeg atau gambar multi-tip bdf dan jen dan sebagainya nah pada kesempatan kali ini saya ingin meng-convert dari ss-contentro kutubu bdf selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah proses scanning selesai maka secara otomatis folder dari output scan yang tadi akan terbuka kita cek apakah hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan pada tutorial kali ini mungkin ada sobat visping yang ingin bertanya atau request tentang video lainnya mengenai tutorial dan review tentang printer dan secepatnya bisa tinggalkan di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati